Halo guys, balik lagi di channel Android Let's Play dan di video kali ini saya main game Modern Combat Zero Hour Meltdown Update bodo amat kalau misalnya gue main game jadul karena gak ada game baru tentunya terus sekarang itu apa ya, game-game jaman sekarang tuh baru tuh gak ada yang sesuperior game jadul gitu kan, jadi ya gak apa-apa lah, sekali-sekali kita coba HP Snapdragon 855 untuk mainin game jadul wah gila loadingnya cepet banget bro, oke gue liatin juga fpsnya ya, ini dapet 60 fps gila loadingnya tuh serp langsung touch to screen to start gitu loh, touch screen to start kalau gue dulu main game ini di RAM 512MB bisa bro, gue inget waktu saya pake Samsung Galaxy Mini 2 itu dulu bisa main game ini, wuh seneng banget, padahal RAMnya cuma 15, eh 15 lagi, 512MB wih gila coy, oke fpsnya stabil ya, dan ini mantep banget sih, apalagi GPU-nya cuma dipake 17% anjir, tuh kan 16%, oke tuh baru keluar 21 ya, 20-an lah pokoknya intinya 20-an GPU-nya dipake, dan ini 60 fps wow mantep sih, wow mantep sih, wuh dun, ini game jadul loh, tapi grafisnya tuh gak kalah sama game jaman sekarang ya kan bisa dilihat siru offsup-nya wwwis, efeknya wuh mantep ya, anjir, apalagi ini kalau keluar tahun 2019-2018 lah gitu ya, pasti grafisnya jauh-jauh lebih bagus, anjirlah, bayangin Modern modern combat versus tapi ada storinya wih gila itu wih gila mantep banget coy model combat zaman sekarang enggak ada storinya ya story offline maksudnya itu modern combat lima kan storinya online dengan kecuali di nintendo switch ha kali kalau kalian tuh mau beli nintendo switch worth it modern combat limanya bagus di nintendo switch enggak ada mikro transaksi kalau di Android ya pasti dikasih lah kan kalau di Android gratis kalau di nintendo switch berbayar jadi jangan iri ya kalau misalnya game nintendo switch bagus-bagus jangan iri karena nitin the switch gamenya berbayar ya game Android berbayar dibajak ya enggak apa-apa sih dulu gue pernah beli game ini cuman akunnya hilang yaudahlah gue sekarang ini bukan apa namanya bukan ori ya ini ya ini mod-modan ya oke dulu gua adalah admin di grup Android juga terus grup PPSSPP juga PPSSPP helper itu saya dulu adminnya terus grup Android juga padahal dulu saya tuh HPnya tuh jelek loh cuman 512 MB tapi jadi admin dan grupnya lumayan yang rame pada zaman itu ya karena game-gamenya juga pada eksklusif bukan eksklusif sih ya eksklusif karena ada di Android gitu dulu ya Hai gamenya eksklusif Android terus dia tuh offline banyak wuhh mantap banget dulu weh gila dulu tuh kalau ada game baru gitu ada di baru apa nih udah pada beli belum udah pada apa gitu minta apknya dong kan gitu kadang ada yang minta apknya tapi nggak walk karena pakai lisensi dan segala macemnya gitu dulu ke gameloft kan pakai lisensi gitu kan pakai lisensi minta apknya wuhh nggak bisa ada yang bisa ada yang enggak gitu Hai ada game yang bisa di minta apknya ada yang enggak gitu kan dulu itu Wah gila mantep banget dulu itu sekarang kalau ada game Android baru yang ngelilis ala paling juga sehari dua hari udah sepi sehari tiga hari seminggu lah sepi gitu kan kalau dulu berbulan-bulan bro asli bahkan bertahun setahun dua tahun bahkan waktu ada tuh modern combat 3 itu ya multiplayer nya itu bener-bener wih gila rame nya minta ampun bahkan modern combat 3 multiplayer nya lebih lebih rame daripada modern combat 4 Hai rame banget jaman dulu waduh ada citernya juga tuh banyak citernya modern combat 3 anjir Hai sekali tembak mati dia kenceng banget larinya gua segala macemnya Hai wah mantep lah jaman dulua kalau jaman sekarang nggak ada yang terlalu bagus banget kecuali kemarin kemarin tuh ada tuh monster hunter stories ya paling itu sih monster hunter stories terus apa ya yang offline offline lah kalian offline offline tentunya bagus banget sih ini kan Sorry ya kalau misalnya main tapi sambil curhat ya karena ya ini game yang sudah lama pasti kalian juga udah pernah main gitu cuman ini main versi mod ya jadi duitnya banyak dan segala macemnya Oke dulu gua pas HPnya 512 MB Wah di misi ini ngulang terus Kenapa karena HPnya ngelag terus ngincer musuh susah banget kadang patah tiba-tiba geser tiba-tiba kesana kesini kesana uh gila ini mau udah enak banget ya Anjir lah Hai zaman dulu Bro walaupun apa ya walaupun rada ngelag ngelag gitu tapi tetep enjoy mainnya enggak jauh lah kalau ini ini mah lancar ya 60fps itu tapi kalau dulu waduh ngelag ngelag itu tapi tetep tetep seneng karena apa karena yang penting bisa main gitu kan mengikuti zaman gitu lah di grup apalagi saya itu admin dulu kan jadi ya udah lah ngelag gapapa gitu tapi dulu enggak terlalu ngelag sih pakai senap apa dulu pakai senap apalah itulah nggak ngerti juga senap dirigen apa-apa lah pokoknya ngertinya GPU Adreno gitu Ayalah jaman dulu masih CPU Androidnya apa ngerti Galaxy Mini 2 itu terus bagus-bagus dulu game love Bro asli walaupun walaupun ya multiplayernya itu pay to win dulu ya di modern combat gitu nih settingannya suaranya koser keras banget ya Hai di multiplayernya emang pay to win tapi di storinya uh mantap gila Bro enggak pay to win sama sekali gua lebih suka game berbayar tapi offline gitu kan seneng daripada game gratis tapi online gitu lah pay to win-pay to win malas banget Bro karena kalau game offline kita itu bener-bener bisa grinding dan segala macemnya lah pokoknya kalau RPG juga kalau game FPS udah pasti bisa menang gampang itu kan tapi kalau zaman sekarang kebanyakan multiplayer gak ada storynya lagi storynya cuma cuman kayak tulisan gitu Hero ini sebenarnya dulunya pun ini 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 gitu kan dulu hidup di ini terus kerjaannya ini apa ini dulu dulu sih enggak dulu story langsung main itu kan kalau sekarang karena game online ya jadi kayak gitu Hai aduh sorry sorry susah nih Aduh susah banget di pejet itu kakernya anjir-anjir kakernya susah Pak kita cover dulu karena sambil ngobrol juga ya kan hai oke Hai jarang ya zaman sekarang ya palingan MMORPG MMORPG juga siapa yang mau baca ceritanya ya kan kalau bagus mungkin bagus ceritanya cuman siapa yang baca gitu kan siapa yang baca cerita MMORPG jaman sekarang gitu enggak ada Pak paling pada skip 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 story skip ini ngobrol NPC ngobrol belum selesai di skip ya kan begitu makanya kurang asiknya game penjaman sekarang satunya P2win terus ceritanya ya pada enggak baca jelas udah biarkan MMORPG sih pada MMORPG kan itu ya ngandelin multiplayer nya gitu kan ketemu player-player yang lain gitu kan kalau sekarang enggak enggak diandelin itu ngandelinnya gacha hehehe sedih banget serius kayak Iruna gitu dulu waduh itu rame bertahun-tahun bro sampai gua udah dapet duit jutaan lah dari Iruna serius dulu karakter gua tuh paling terkenal di apa namanya di Iruna serius grup apa ya Indo grup merah putih merah putih itu merah putih itu merah putih atau apa itu lupa banget waduh lu wah gua jualan badis itu terus ada bedul segala macem siapa itulah masih 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 kelingan banget lah inget banget Iruna itu gila me squad merah putih Gano bukan sekot siapa ya namanya ya guil guil merah putih gitu uh paling terkenal dulu gila di Iruna bro solid banget cuman ketuanya dulu agak sombong gimana gitu tapi sesama sesama membernya pada uh enak banget ah sorry ya kalau misalnya gua curhat karena di video ini emang emang khususnya curhat sih game-game zaman sekarang udah beda banget dari zaman dulu bro semoga lah besok balik lagi ke zaman dulu ya gamenya ya jadi Oke cuma segini aja curhatnya thanks for watching Jangan lupa buat di subscribe channel 100 let's play kalau ada yang mau coba game ini eh kalian bisa cek di internet ya karena gua nggak bisa bagi ya thanks for watching dan bye bye